300 dosa yang banyak diremehkan oleh kaum wanita. Ingat Pak, saat kita mengkaji ini, oh ini pengajian untuk ibu-ibu dong. Ya, benar pengajian untuk ibu-ibu, tapi ingat, siapapun kita adalah suami. Kalau begitu kita punya istri, Pak. Seandainya istri kita itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, apa yang sudah kita dapatkan kesimpulan pengajian selama ini? Dosa yang dibuat oleh istri, dosa yang dibuat oleh orang rumah kita, mengalirnya kepada kita. Karena kita imamnya, kita maskulnya, kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Beda ya Pak ya, ibu. Kalau kita berbuat amal soleh di luaran, kalau kita melakukan ketaatan, amal-amal soleh kita ini, pahalanya dijadikan oleh Allah, sebanyak yang seperti kita dapat, lalu dikirimkan oleh Allah untuk para istri kita di rumah. Masya Allah ya. Tapi beda kalau istri, melakukan amal soleh, amal-amal ketaatan, tidak mengalir kepada kita. Namun kalau istri yang berbuat dosa, mengalirnya ke kita. Kalau kita lihat kesannya tidak adil. Tapi demikianlah kenyataannya, karena kita adalah imam bagi mereka. Yang ditanya dulu adalah kita. Kenapa istrimu tidak pakai jilbab? Kenapa istrimu tidak sholat? Yang ditanya dulu adalah kita. Dulu sebelum dia berumah tangga, sebelum kita menjadi suaminya, ayah bundanya yang ditanya. Tapi setelah kita ditanya, ayah bundanya tidak lagi ditanya. Tidak lagi mempertahankan di hadapan Allah. Selama ayah bundanya sudah menyerahkan pada suami. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita lanjut kepada para ibu-ibu. Bu, para wanita nanti kata Rasulullah SAW dari umatku, dia beriman, dia banyak melakukan amal-amal shaleh, tapi di neraka tempatnya. Apa masalahnya ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menyebutkan, ini masalahnya para wanita. Ini masalahnya para wanita. Ini masalahnya para wanita. Salah satu contoh. Seorang wanita dipuji-puji ibadahnya di hadapan Rasulullah SAW. Salatnya lama, panjang, kelihatan khusyuk. Baca Qur'annya rajin dan sering khatam. Zikirnya hebat. Pokoknya solehah banget lah kelihatannya. Tapi, apa kata orang? Cuma sayangnya ya Rasulullah mulutnya. Kenapa mulutnya kata Rasulullah? Kalau dia ngomong, orang tersinggung. Kalau dia ngomong, orang sakit hati. Kalau dia ngomong, banyak orang ya terluka. Maka kata Rasulullah, wallahi hiyafinna. Demi Allah wanita itu di neraka kata Rasulullah. Ini contoh Pak. Beriman wanitanya, beramal soleh, tapi mulutnya tajam. Maka wanita ini tidak terselamatkan oleh imannya. Wanita ini tidak terselamatkan oleh amal solehnya. Dia di neraka. Walaupun begitu, tentu suatu hari kelak, dia akan dikeluarkan dari neraka. Dan karena imannya dan amal solehnya, dia berhak menjadi ahli surga. Yang gak enaknya masuk neraka itu. Betul ya Pak ya? Yang gak enaknya masuk neraka ibu-ibu. Oke, sekarang kita lihat kepada bab berikutnya, dosa wanita seputar lisan. Maka para suami wajib mendampingi istri, mendidih istri, memastikan istri, tidak bablas lisannya. Para wanita ini, wahai Bapak Ibu, punya 20 ribu kosa kata yang harus dia lepaskan dalam satu hari. Dan dia harus ngomong. Kalau seandainya dia tidak dikawal, imannya tipis, ilmu juga minim, maka yang akan keluar adalah yang akan membuat Allah SWT murkah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka yang pertama, iaitu apa yang didengar dari bisik-bisik sana, apa yang didengar dari majlis sana, apa yang disimak dari cerita ini, dari media, langsung dia ceritakan kepada yang lain. Maka, sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kathiban, kafa bil mar'i izman, ayuhaditha bi kulli ma' samia. Seseorang, dapat menanggung dosa besar, hanya dengan dia menceritakan, apa yang dia dengar. Perintahnya dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, Allah mewajibkan kita untuk tabayun dulu. Pastikan, yang kita dengar ini sahih tidak. Yang kita dengar ini benar tidak. Apalagi terkait dengan harga diri dan kehormatan orang beriman lainnya. Nah sekarang ada berita, di media televisi, kita tahu, media televisi di mana-mana, adalah media fasik. Kebanyakan, hanya memburuk-burukkan Islam. Memburuk-burukkan kehormatan orang-orang beriman. Kita dengar berita, langsung kita cansaikan, ya tadi saya dengar di TV, ya begitu saya dengar di radio, ya begitu saya baca tadi di media sosial dan sebagainya. Seseorang, yang mengandalkan pendengaran saja, lalu disampaikan kepada orang lain, cukup, orang ini memikul dosa besar, isman, ayuhaditha bi kulli ma' samia. Begitu ya. Ini yang pertama, nanti saya akan bukakan ruang diskusi, khususnya kepada wanita-wanita muslimah kami yang ada dalam grup Zoom ini. Kemudian, yang kedua, yang kedua, ini tentang masalah lisan juga Pak, ketika kami menyebutkan tadi yang nomor satu, para wanita, apa enggak ada kayak gini laki-laki? Ada juga. Maka, tentu saja bersekutu kita dalam dosa yang sama, kalau laki-lakinya juga melakukan hal yang sama. Baik. Apalagi cerita di lapau-lapau. Cerita di daerah-daerah reunian. Kita reunian, dengar cerita Anu, dengar cerita Anu. Lalu kita sampaikan, iya tadi, demia Allah, saya dengar langsung tadi, kami waktu itu ada reunian tadi. Yang menyampaikan tadi itu adalah, fulan, fulan, fulan. Kita ceritakan. Tabayun dulu Pak. Kalau itu benar, Ibu, kalau itu benar, wajib pikir-pikir dulu. Kalau bahasa orang Minang ya, mengangu dulu sebalon, mengecek. Mikir dulu. Ini kalau saya sampaikan kepada yang lain, gunanya apa? Nambah enggak pahala saya? Allah ridho enggak? Ini ada enggak sesuatu hal yang positif, yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin dan umat Nabi Muhammad? Kalau kira-kira ini hanya akan nambah dosa, tahan, ini aib orang. Ini adalah aurat, ini adalah sesuatu yang tak layak disebarkan. Maka tahan. Baik ya, Bapak Ibu. Yang kedua, bicara tanpa guna, dan berlebih-lebihan. Sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i, terkuhu ma la ya'nih. Bukti Islam seseorang baik adalah, dia enggak akan ngomong yang tidak perlu. Dia tidak akan melakukan yang tidak perlu. terkuhu ma la ya'nih. Ibar Allah yang kami muliakan, bicara berlebihan, kalau tidak ada di dalamnya hikmah dan nasihat, kalau tidak ada di dalamnya hasungan untuk amr bil ma'ruf, nah ya'nih mungkar, atau minimal ngajar, maka lebih baik, diam. Orang yang beriman pada Allah pada hari akhirat, lihat, kalau dia ngomong pasti baik-baik, awliya smut, atau dia diam. Berikutnya, yang ketiga, berkata keji. Jauhi oleh kamu, berkata keji. Berkata keji itu, yang terkait dengan masalah seks. Kita bicara masalah seks. Sekarang zaman Jailia apa? Di zaman Jailia ini, orang ngomong di TikTok tanpa malu-malu lagi. Masalah bentuk kelamin suaminya, pasangan hidupnya, dia ceritakan di media sosial. Bagaimana pergaulannya diranjang, dengan pasangannya, dengan selingkuhannya, dengan pacarnya, kejahatan dosa apa yang dia lakukan, terkait tentang masalah biologis, tentang masalah seksiologi bebas, dia ceritakan, tafahush, iyakum wal fuhsya, wa iyakum wal tafahush. Jangan kamu melakukan, mengatakan tanpa perkataan yang, porno. Jadi tafahush, fuhsya itu arahnya kepada, seks. Apalagi yang benar-benar, akan membuat orang, berfantasi liar, dan bahkan meniru kejahatan, dari cerita yang dia ceritakan. Dari omongan yang dia omongkan. Ini terkait dengan masalah lidah. Malu kita dengar sekarang ini Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi batas-batas, dan rambu-rambu norma-norma. Wanda wanita benar-benar tak malu, dicerita, ditanya di podcast, di media-media sosial. Ngomong belak-belakan. Dia merasa inilah bentuk daripada, hak azazi manusia. Bicara bebas. Maka saat itu, saat ini, kita memang sudah, kondisi wajib, kita menjaga lidah, apa, menjaga telinga kita, dari mendengar, dan menjaga mata kita, dari melihat yang fuhsh. Ibu-ibu, InsyaAllah, Ibu-ibu yang rajin ngaji, tak akan melakukan ini. Ibu-ibu yang rajin ngaji, tak akan berani, tidak akan melakukan ini. Tapi orang-orang yang minim pengaji, atau ngaji hanya sekedar untuk merame-ramekan suasana, hanya karena diajak oleh teman, segan karena ini adalah, bos, majikan, dan sebagainya, lalui keikutan. Tapi, badannya ada di sini, namun fikirannya tidak di sini. Telinganya mendengar, tapi dia sedang menerawang kemana-mana. Yang seperti ini, lewat ngajinya ini. Di luar, dia akan melakukan kembali, kejahatan-kejahatan. Wai Bapak Ibu yang kami muliakan, termasuk dengan, menggunakan, WA'an. Ya, IG, FB, dan sebagainya. Kemudian, berikutnya, dan ini sudah ma'ruf, ribah. Ribah, tak usah lagi kita kupas ya. Cuma intinya saja kita sebutkan. Ribah itu dosanya, sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Saudara kita mati Pak, lalu bangkainya tergeletak, kita ambil, kita potong, kita makan. Dosanya itu sama dengan begitu. Makan bangkai haram. Apalagi itu bangkai saudara kita sendiri. Ribah ini, adalah, membicarakan orang di belakangnya. Ini kunci-kuncinya dalam hadis ini ya. Dalam hadis yang cukup panjang, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, yang kami ceritakan itu memang kenyataan. Kata Rasulullah, itulah yang ribah. Yang ribah itu, engkau membicarakan naib orang di belakangnya. Sesuai dengan kenyataan. Kalau orang itu datang, kamu akan diam, tak melanjutkan. Eh, nyutibo, nyutibo. Kan begitu kan? Orang yang kita bicarakan datang. Karena yang dibicarakan adalah aibnya. Sesuai kenyataan. Ini namanya, ribah. Ya. Nah, di atas ribah, ada yang lebih jahat lagi, disebut dengan, namimah. Namimah, cuma sayang. Saya lihat di buku-buku, di apa, di buku terjemahan ya. Kebanyakan namimah itu, di Indonesia diartikan, dengan artian, adu domba. Salah. Namimah itu, bahasa Arab. Bahasa hadis Nabi. Namam, orangnya. Namam itu, bukan pengadu domba. Namam itu adalah, orang yang menceritakan, kekurangan orang lain, aib orang lain, tapi ditambah-tambah. Sebenarnya, kekurangan cuma dua, atau tiga. Ditambah-tambah, sehingga kelihatan lapan, sembilan. Sehingga orang lain, akunya, jadi, jadi apa, antisipasinya sedikit lah. Tapi dengan diceritakan, berlebihan, jadi benci dengan orang itu. Ya. Padahal si fulanpumnya, ialah anggap dia mencuri. Hanya sekedar 200 ribu, dikatakan 200 juta. Ini namanya, namam pelakunya. Ya. Perbuatannya disebut dengan namimah. Ada beda ya. Kalau kadhaf, menduduk. Tidak orang itu melakukan, tapi dia katakan, dia pelakunya itu kadhaf namanya. Ya. Kalau buhtan, beda lagi. Buhtan, dengan kadhaf, beda. Jadi ada beda-bedanya itu Pak. Fitnah, namam, buhtan, kadhaf, ya. Dan yang ini apa? Ghibah. Kalau ghibah, apa adanya? Ya. Aib orang yang ceritakan, apa adanya? Kalau namimah, aib orang yang ceritakan, tapi dilebih-lebihkan, untuk menimbulkan kebencian, dan permusuhan. Itu yang sebut dengan, namimah. Maka kata Rasulullah, pada hari kiamat kelak, ada tiga orang, Allah tak mau melihat, kepada orang itu. Allah tidak akan, memberi rahmatnya, kepada orang itu. Allah tidak akan, ampuni dosa-dosa orang itu. Dan Allah tidak akan, mau diajak bicara, oleh orang itu. Siapa dia yang Rasulullah? Nabi mengatakan, namam. Orang yang, melebih-lebihkan, menceritakan, aib orang lain, kepada orang-orang, agar orang benci, kepadanya. Ha. Okay. Baik. Takkan pernah masuk sorga, orang yang di dunia, kerjanya namam. Menambah-nambah, 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 cerita tentang, aib orang lain. Ya. Namam. Dengan tujuan, menimbulkan rasa benci, di hadapan orang banyak, terhadap orang, yang dia tambah-tambah itu. Ya. Suaminya, hanya, dilihat, bawa, wanita, boncengan. Dia foto, ceklek, lalu foto itu, dikirimkan kepada istrinya. Apakah dia lihat, suamimu sudah berselingkuh. Kami benar-benar melihat langsung, bagaimana dia bawa wanita ini ke hotel. Kemudian, ini sudah berulang-ulang dilakukannya. Dia baru sekali itu melihat, tapi dia sudah mengembosi, istrinya dengan berita yang dimusah-besarkan. Sehingga istri akhirnya, mendamprat suaminya, minta cerai dari suaminya, dan, 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 dan. Kacau, hancur mata enggak orang. Namam ini. Orang yang melakukan perbuatan itu, disebut dengan, Namam. Lai lukunul jannata, Namam. Takkan, bisa, masuk ke dalam surga, seorang pelaku, Namam. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Alaukubirkum bishirarikum. Saudara-saudara, maukah kalian aku kasih tahu, siapa orang yang paling buruk, diantara orang yang buruk. Siapa orang yang paling buruk, diantara orang yang paling buruk. Jawaban Nabi, Qa'lu bala. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, Qa'la al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang pergi ke sana kemari, tapi menyebarkan namimah. Ini orang yang terburuk, daripada orang-orang yang buruk. Berikutnya, Al-mufarbriquna bainal ahibba. Orang-orang yang, mengadu domba, dan memecah belah, diantara orang yang dulunya, saling berkasih sayang, saling bercinta, dekat dan karib. Eh, gara-gara dia pecah orang ini, gara-gara dia bermusuhan orang ini, gara-gara dia perang orang ini, ini kelompok kedua. Jadi kalau seandainya, yang pertama dianteng adu domba, lah yang kedua apa namanya? Maka namimah, sudah kita jelaskan ya, apa maksud namimah, artinya bukan adu domba. Yang kedua, ini yang adu domba itu. Al-mufarbriquna bainal ahibba. Orang-orang yang memecah belah, diantara orang-orang yang saling, berdekatan. Inilah dia adu domba. Yang ketiga, Al-baguna lil-burai al-anata. Orang-orang yang mencari-cari, di mana titik salah dan kelemahan orang-orang yang baik. Dia cari di mana titik salahnya orang ini. Di mana titik kelemahan orang ini. Untuk diekspos. Agar dia menjadi, orang yang kotor di mata publik. Jadi cari-cari. Al-baguna lil-burai al-anata. Orang-orang yang, ini para wartawan yang jahat pak. Pertawan-wartawan hitam. Sengaja cari-cari aid orang. Ini laki-laki soleh. Wanita-wanita soleha. Dicari-cari di mana selah-selah anunya. Kayak Anis sekarang ini. Cari di mana letak salah-salahnya Anis. Kalau enggak ada, enggak ada. Harus ketemu. Kalau perlu diupah. Diciptakan. Dia dibusat-besarkan. Jadi cari-cari. Lalu digedik-gedikkan. Ini orang yang melakukan sebuah dengan Baguna lil-burai al-anata. Habib Rizik Syihab. Ustaz Abu Bakar Ba'ashir. Ustaz Abu Jibril. Ustaz-ustaz apa? Cari ustaz-ustaz. Ustaz Abdul Somad. Dicari apa penyakitnya. Apa masalahnya. Di mana letak kekurangannya. Di ekspos. Dibusat-besarkan. Inilah seburuk-buruk manusia di antara manusia yang buruk. Ibar Allah yang kami muliakan. Nah, para ibu-ibu hati-hati ibu. Hati-hati. Jangan menjadi salah seorang di antara yang tiga in. Namimah. Lanjut. Berikutnya. Ternyata sangat panjang ya. Pembahasan masalah Namimah. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah kuburan bersama sahabat-sahabat. Nabi di atas ontak. Tiba-tiba ontanya mengamuk. Nabi itu pendekar ulung mbak. Semangamu apapun ontanya. Nabi tempat. Jatuh dengan kakinya. Kedua kakinya di di tanah. Dengan sigap Nabi bawa ontanya menjauh. Datang Nabi kepada para sahabat. Sesudah tahu ini kuburan siapa? Ada yang tahu. Saya tahu ya Rasulullah. Ini kuburan siapa kata Nabi? Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau ini kuburan siapa? Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kata Rasulullah. Mereka sedang diazap saat ini. Dan mereka diazap bukan kerana dosa biasa. Bukan kerana dosa kecil. Tapi dosa yang benar-benar besar. Yang satu diazap karena Namimah. Kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tepat. Ya Allah lindungi kami daripada termasuk di antara orang-orang ya. Berjalan di muka bumi dengan membawa Namimah. Yang keenam bercanda. Bercanda. Dek aku tadi ngeliat suamimu loh. Di mana? Di mal. Terus gimana? Dia menggandeng tangan seorang wanita cantik. Kayaknya masih muda banget. Yang benar aja kamu. Benar deh. Sudah marah si perempuan ini. Aku cuma bercanda. Aku cuma bercanda. Itu namanya apa ya? Di prank ya? Ah ya. Prank. Kalau bahasa sekarang itu. Di prank. Ngeprank itu haram pak. Nah. Istri Rasul berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Innaka tudai bunah. Ya Rasulullah. Bukankah engkau suka mempercandai kami? Rasul berkata. Naam. Kala naam. Ya kata Rasulullah. Innila akulu ilhakkan. Tapi canda saya benar. Canda saya sesuai kenyataan. Canda saya. Faktanya demikian. Dan itu pun canda yang menyenangkan hati. Ya. Canda yang menyenangkan hati. Cantoh. Ya. Mau cantoh pak? Tidak usah. Tidak usah lah. Bapak ibu sudah paham lah. Bukan canda Rasulullah. Dengan para istrinya. Menyenangkan hati istrinya. Rasulullah itu paling mahir mencandai istri pak. Kalau bahasa kita itu merayu lah ya. Merayu mencumbu. Istri dengan kata-kata. Yang menyenangkan hati istrinya. Prank yang ngeprank. Tapi membahagiakan. Ya. Dan sesuai kenyataan. Tetapi ada orang ngeprank. Dan ini yang betul-betul membuat orang bisa jantungan pak. Bisa orang menjadi apa. Termasuk diantara. Kata Rasulullah. Allah laknat orang yang ngeprank saudaranya sendiri. Bersembunyi dia. Saudaranya datang. BAM! BAM! Dianggap itu seluruhan yang biasa. Candan yang biasa. Gimana kalau ketemu dengan orang yang jantungnya lemah? Mati dia. Mati dia. Mati dia. Gimana? Ngeprank ini. Bukan akhlak seorang muslim. Bukan akhlak seorang muslimah. Mentor-mentor. Hebat komputer. Hebat IT. Lalu dibuatlah gambar suami yang sedang jalan di luar sana. Di foto. Lalu diambil foto wanita lain yang seksi. Ditempelkan dekat suami. Lalu diedit dengan sehebat-hebatnya. Lalu dikirim kepada istrinya yang di rumah. Lalu terakhir berkata. Aku hanya ngeprank engkau. Ini aku edit loh. Mumpah ma ya. Walaupun di ujungnya. Dia jelaskan. Tapi kan sudah buat orang jantungan dulu pak. Apalagi kalau sempat. Si wanita istri gak sabaran. Langsung dia telepon istrinya. Kurang ajar kamu ya. Oh langsung di kata-katanya suaminya. Hanya gara-gara diprank oleh saudaranya yang lain. Itu sebut dengan bercanda. Kalau begitu. Rata-rata para pelawak melakukan itu. Para pelawak melakukan itu. Seburuk-buruk penghasilan kata Rasulullah. Kalau ada para pelawak yang mendengar. Terserah ya mau dengar atau tidak. Kata Rasulullah SAW. Seburuk-buruk penghasilan. Seburuk-buruk penghasilan adalah. Engkau berbicara di depan orang-orang banyak. Dan engkau mengarang-arang cerita. Untuk membuat mereka tertawa. Itu pelawak apa bukan pak? Hah? Dia dapat amplok gak? Dapat amplok gak? Dan dia bercanda gak sebenarnya? Sudah pasti. Lihat aja pelawak kayak gitu. Ya mudah-mudahan Allah SWT. Memberikan rezeki dari jalur yang lain. Buat para pelawak muslim kita yang baik-baik ya. Mereka pada hakikatnya baik-baik. Cuma karena mereka tak tahu bahwa ini adalah. Tak boleh dalam Islam. Dan dia pun menggelutinya. Dan bahkan menikmatinya. Berikutnya yang ketujuh. Mencela dan mengutuk. Nah ini dalam hal ini. Disini ada 10 bentuk celaan. Mencela dan mengutuk. Ada 10 bentuk celaan. Kita persingkat saja. Apa yang pertama. Mencela atau mengelola Allah dan Rasulnya. Jahat engkau ya Allah. Kita berani berkata begitu kepada Allah. Rasulullah itu malu kita punya Rasul seperti dia. Hyperseks. Itu nama mencela dan mengutuk. Rasulullah SAW. Kita cela Allah, kita cela Rasulullah atau agama Allah. Ini agama apa ini membolehkan poligami. Kami sebagai seorang muslim yang hidup di abad modern ini. Sangat tidak apa. Sangat tidak respect deh. Dengan ajaran Islam yang seperti ini. Ajaran Allah yang dia cela. Yang dia kutub. Yang kedua. Cela yang kedua mencela kedua orang tuanya. Mencela kedua orang tuanya. Hei bongkok. Oi gaye peyot. Diam kamu. Saya malu punya orang tua seperti kamu. Dia cela orang tuanya. Kamu bukan orang berpendidikan. Kami ini sudah S3. Sudah doktor. Kamu dengar saja apa yang saya katakan. Dia cela orang tuanya. Dan dia malu punya orang tua yang bodoh. Dan sebagainya. Yang ketiga. Mencela dan menuduh orang muslim sebagai kafir. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berani mengatakan pada saudara muslimnya? Kamu menurut saya sudah kafir. Maka kata Rasulullah. Ba'a ila ka'ilihi. Kalau dia menurut Allah tidak seperti itu. Yang mengatakannya. Yang dikatakan. Dinyatakan kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang keberapa? Yang keempat. Mencela muslim yang bermaksiat. Jadi dalam hadis saya bukhari. Ada orang yang datang pada Nabi Rasulullah. Saya ini sudah berzina. Saya ini sudah berzina ya Rasulullah. Bermaksiat itu kan? Lalu apa kata Rasulullah? Singkatnya nih. Rasulullah suruh para sahabat-sahabatnya. Pukul dia. Pukul bukan untuk nyakitin pak. Tapi untuk mendidik. Pukul dia. Maka ada yang mukul pakai terompah. Ada yang mukul pakai. Apa? Pakai ibarat kita kan. Sarung yang dililit-lilit. Lalu dipukulkan. Pokoknya. Nggak ada yang mukul pakai tinju. Apa lagi pakai siku pak. Jadi mukulnya yang mukul mentakdib. Tapi semua sahabat diam. Namun setelah selesai semuanya mukul. Kemudian. Pas dia pergi. Ada salah seorang berkata. Semoga Allah menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Dia datang tadi ngaku bahwa dia berzina. Nabi sudah suruh pukul dia. Tapi pukul untuk pendidikan. Bukan pukul untuk penganyayaan. Setelah itu ada yang ngomong. Kalau pukul dengan ini. Dengan apa seolah-olahnya. Yang sakit cuma fisik. Tapi kalau disakiti hati dan telinga perasaan. Maka Nabi berkata. Nabi SAW bersabda. Jangan katakan seperti itu. Jangan kalian membantu tujuan setan. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan. Tujuan setan menggoda orang ini. Agar dia dicelah. Agar dia dikutuk. Agar dia dilanat. Dan yang akhirnya melakukannya siapa? Saudara muslimnya sendiri. Harusnya yang dilakukan apa? Bapak ibu. Ibu-ibu. Yang dilakukannya adalah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Kan bagus gitu pak. Semoga Allah menguatkan imanmu setelah ini. Semoga engkau ditolong oleh Allah. Untuk tidak lagi melakukan ini. Kan bagus ya. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ini. Semoga Allah menghinakanmu. Ini mencelah pak. Baik. Selanjutnya. Yang kelima. Mencelah dan menuduh wanita berbuat zina. Ini juga bahagian daripada lidah yang memikul dosa. Dan Nabi berkata kepada Muad bin Jabal. Nanti pada hari kiamat. Banyak orang yang kakinya diseret. Muka kepalanya di bawah. Lalu dihambungkan ke dalam api neraka. Dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa ya Rasulullah? Gara-gara lidahnya. Ya Rasulullah. Gara-gara lidah dia diperlakukan begitu. Iya. Apa kata Rasulullah s.a.w. berikutnya. Paling banyak manusia diseret dengan kakinya. Lalu muka kepalanya yang di bawah. Dilemparkan neraka. Sebab dia memanen dosa. Yang dikatakan oleh bibir dan lidahnya. Makanya Nabi s.a.w. bersabda. Siapa saja yang berani menjamin kepada saya. Dia bisa menjaga bibir dan lidahnya. Lalu dia bisa menjaga apa yang diantara kedua pahanya. Maksudnya kemaluan ini. Saya yang menjamin dia menjadi ahli surga. Saya yang menjaminnya adalah ahli surga. Jangan sampai bibir dan lidah talosong. Jangan sampai yang diantara kedua paha juga melakukan dosa maksiatnya. Ibar Allah yang kami muliakan. Selanjutnya. Yang ke. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Mencela waktu. Ha. Hujan. Lu balik. Hujan tahun risiko mah. Karena lah tahun musim panah hujan panah. Banjir lima-dima. Kini kau tahun penuh musibah. Tahun buruk panah kini. Tahun pinyaki. Tahun baru. Kita laknat waktu. Ya. Kita laknat hari. Anggir panah hari. Maaf ya. Kita bersama aja maha. Di online ya. Kami berbahasa Padang. Dia kutuk hari. Apa ini terlalu panas ini zaman. Ini makin ke ujung kayaknya makin panas ini. Dia mengutuk. Apalagi yang tinggal di Arab hari ini pak. Panasnya gak garuk-garuan. 45 derajat celcius. 50 derajat celcius. Di India. Bahkan di Australia. Sampai 55 derajat celcius. Ban mobil pun bisa meleleh. Luar biasa saking panasnya. Nah. Kalau ada orang muslim. Ikut mengutuk hari. Seperti orang-orang kafir. Maka. Apalagi yang membedakan kita dengan mereka pak. La tasubuddah rawa anaddahrul kata Allah. Dalam hadits kudsi. Jangan kamu mencela. Dan mencacimaki. Waktu dan keadaan. Sayalah. Waktu itu. Sayalah yang menciptakan keadaan itu. Nah. Jadi. Para wanita muslimah. Dimana-mana pun. Berada. Hati-hati mulut kita. Apapun keadaannya katakan. Alhamdulillah. Hujan hari. Alhamdulillah. Panas hari. Alhamdulillah. Walaupun kita pedagang cendol. Maunya kan orang belanja. Eh. Hari hujan. Mendung terus. Siapa yang minat dengan cendol. Apalagi es. Buah. Apalagi. Yang jual-jualan. Yang dingin-dingin. Hari hujan. Mendung terus. Sudahlah. Kucatkan saja. Alhamdulillah. Alakul lihal. Apapun keadaan. Kondisi. Waktu. Katakan. Alhamdulillah. Selanjutnya. Yang ke. Yang ke delapan. Mencela angin. Yang ke sembilan. Mencela ayam. Mencela ayam. La tasubuddiq. Fa'innahu yuqidhulis salah. Maibu ayam. Maibu ayam. Apa kata-kata. Jangan kamu celah. Ayam-ayam jantan yang berkokok. Dia membangun kalian. Membangunkan kalian untuk sholat. Kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Jangan kamu mencela ayam. Kemudian mencela hewan. Ada hewan bentuknya aneh. Kita katakan. Niko hewan kau kan dikutuk ke? Kita katakan hewannya kena kutuk. Jangan yang ke dua belas. Jangan juga mencela penyakit. Demam. Atau apa saja. Modik kepatan. Virus apa? Kopat kopit. Kita celah. Kita ceci maki kopat kopitnya. Jangan kamu celah. Baiklah. Demikian ya. Tentang masalah mencela. Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Siapa yang punya kitab di rumahnya. Baca satu-satu dengan lebih rinci. Nanti kita buka diskusi. Insya Allah. Ta'ala. Pas lima menit ke depan. Kita buka ruang diskusi kita. Dan kita prioritaskan kepada Ibu-Ibu. Yang sedang menyimak di rumah sana. Setelah itu juga kepada jemaah yang berhadir dalam masjid kita. Pada malam hari ini. Selanjutnya. Ini. Merendahkan dan menghina orang lain. Kamu hanya orang yang tak tamat SD. Jadi jangan ngomong di depan saya. Saya doktor. Kamu istri pun gak tamat. Jadi gak ada hak kamu untuk ngomong dekat saya. Mulut. Kamu itu makan minum keluarga kamu. Itu dari kerja di perusahaan saya. Jadi kamu gak ada level untuk bicara di depan saya. Mulut. Sekali lagi. Mulut. Merendahkan dan menghina orang lain. Suatu hari Nabi melihat. Di tengah-tengah para sahabat. Ada orang yang perlente. Pakaiannya mewah. Sendalnya. Dari luar negeri. Bok parfumnya. Udah lah. Orang tahu semua. Ini parfum mahal. Pakaiannya. Gaya berjalannya pun sudah istimewa. Kata Rasulullah. Saudara-saudara aku. Apa pandangan kalian tentang yang ini. Tentang orang ini. Ini Rasulullah dalam rangka mendidik para sahabat ya. Ya Rasulullah. Orang yang seperti ini. Kemana dia pergi dia disambut. Kalau dia bicara orang mau dengar. Kalau orang seperti ini melamar. Pasti diterima ya Rasulullah. Orang seperti ini. Dia. Mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Kata Nabi. Tak lama kemudian. Datanglah orang. Yang segala gaya miskin penuh. Memenuhi syarat. Semua segala gaya miskin. Sampai kepada gaya jalannya. Kenapa? Gaya jalan orang bangsek. Orang kayu. Kenapa? Cara berbeda. Beda cara jalannya itu. Ya. Baik. Kalau yang ini bagaimana menurut kalian? Apa kata para sahabat? Kalau yang ini ya Rasulullah. Ini gak laku di mana-mana. Kalau dia ngomong ditinggalin orang. Kalau dia melamar. Pasti ditolak. Kalau dia datang. Untuk bertamu. Orang akan tutup pintu. Ya Rasulullah yang macam ini. Gak ada tempat baginya di mana-mana di tengah masyarakat. Maka dididik mereka itu oleh Rasulullah. Kamu ini. Kalian ini. Nilailah orang. Karena imannya. Dan amal solehnya. Yang pertama tadi kalian tahu. Dia bukan orang beriman. Di mata Allah dia lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada hewan. Dan di akhirat tempatnya. Di tempat orang-orang hina. Yaitu dalam neraka. Sementara yang kedua. Orang beriman. Kata Rasulullah. Dia menjalankan perintah-perintah Allah. Takut buat dosa maksiat. Di mata Allah dia mulia. Dia adalah ahli surga. Coba lihat Rasulullah. Merubah cara sahabat menilai. Jangan kamu nilai orang. Dengan. Zahir. Dan statusnya. Baik. Yang kesembilan. Tidak menepati janji. Ini gak usah kita komentari. Yang ke sepuluh. Menuduh. Orang lain. Berzina. Yang kesebelas. Asyik membicarakan kebatilan. Asyik membicarakan kebatilan. Di TV-TV. Tiap sebentar ada dialog. Ada diskusi. Yang dibicarakan kebatilan. Blok kebatilan. PS. Blok kebatilan. Membicarakan tentang masalah partai. Calon presiden. Segala macamnya. Ya. Membicarakan tentang aib ini, aib itu. Kebatilan. 12. Banyak mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. 13. Berdusta. Dan. Berikutnya. Memberikan persaksian palsu. Taukah kamu. Apakah dosa terbesar. Setelah. Menyekutukan Allah SWT. Dan setelah durhaka kepada kedua ribu bapak. Maka. Katar selalat. Ala. Wa syahadatuzur. Ala 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 wa syahadatuzur. Kayak berzikir Nabi. Ala wa syahadatuzur. Ala wa syahadatuzur. Ala wa syahadatuzur. Ala wa syahadatuzur. Ya laytahu sakat kata Abdullah bin Omar. Undai bilol Nabi kediam kwa. Kapan Nabi akan berhenti? Taukah kalian dosa apa yang terbesar setelah Allah disyirikan Dan durhaka kepada kedua orang ibu bapak Lalu Nabi langsung berkata Sebelum sahabat-sahabat menjawab ya Nabi berkata Memberikan persaksian palsu Memberikan persaksian palsu Memberikan persaksian palsu Memberikan persaksian palsu Terus Sahabat berkata Kapan Nabi akan diam Saking-saking bencinya Nabi Dengan orang-orang yang memberikan persaksian palsu Ya ya saya bersaksi Ini tanah memang tanah dia ini Bukan tanah bapak ini Padahal dia tahu Itu tanah milik bapak ini Milik emak ini Tapi dia bersaksi Ya ya saya bersaksi Memang dia sudah berselingkuh dengan sepulat Padahal dia tahu Bukan Dia tidak berselingkuh Bahkan selingkuhnya wanita yang lain Tapi dia tegak melakukan itu Mari kita simak dulu Azan Setelah azan Kita tahan sebentar sampai jam 8 Kita dialog ya Buka tanya jawab Masuk ya waktu isya Silahkan kita dengarkan azannya Siapa mau azannya Bismillah Baiklah Mungkin ada pertanyaan Yang akan kita tanggapi Insya Allah sampai jam 8 ya Kita jam 8 Solat isya berjamaah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan pertama Izin bertanya Abuya pernah menyampaikan Yang dilarang bagi wanita haid Hanya 4 Yaitu Solat, puasa, tawaf, dan jima' Berarti boleh ya Memegang mushaf ketika haid Ini ya Di dalam kitab sahih Fikis sunnah Selama wanita itu Wanita beriman Wanita yang Menjaga kesucian Kebersihannya Secara zahir Walaupun dia haid Di dalam kitab itu Dengan pandangan Pertama pendapat ulama Menyatakan boleh Dia menyentuh mushaf Hanya saja Yang haram Menyentuh mushaf Apapun keadaannya adalah Orang-orang musyrih Sementara Dalam mazhab syafi'i Tidak boleh Wanita haid Menyentuh mushaf Begitu ya Biar jelas Kita di Indonesia Memakai Mazhab imam Syafi'i Oke Baik Pertanyaan berikutnya Buya pernah menyampaikan Darah mimisan Jika kena kepakaian Bukan najis Darah yang seperti apa Yang bukan najis ya Apakah darah sapi Kurban Najis Dan Semisal Menetes di lantai rumah Begini Rasulullah Dan para sahabat Kerap sekali berjihad Dalam keadaan Luka dan berdarah-darah Waktu sholat masuk Mereka tetap Sholat Ya Karena darah itu sendiri Bukan lana Najis Kalau darah itu najis Pastilah Rasulullah Akan menyuruh buka pakaian kalian Mandi dulu bersihkan diri kalian Kemudian Baru sholat Rempong sekali pak Kalau seperti itu Ya Namun Ibarat Allah yang kami muliakan Dimakan Barulah darah Hak Haram Baik Saya Baju saya kena darah sapi tadi Saya gak bisa sholat Siapa yang bilang darah sapi Darah hewan ternak Yang halal dimakan dagingnya Lalu ketika kena percikan darahnya Haram dibawa sholat Bersihkan saja semampunya Sebisanya Karena dia bukan najis Gitu Selanjutnya Buya tadi bilang Dosa istri ditanggung suami Dosa suami tidak ditanggung istri Bukannya dosa ditanggung sendiri-sendiri Nah ini pertanyaan bagus La taziru Waziratun Wizzra Ukhara Ini ayatnya ya La taziru Waziratun Wizzra Ukhara Tidaklah Orang Yang berbuat dosa Akan Melemparkan dosanya Kepada orang yang tidak berbuat Dosa Tidaklah orang yang tidak berbuat dosa Memikul dosa Orang yang berbuat dosa Kan itu ayatnya Kenapa Buya berani Mengatakan yang berbeda Yang mengatakan itu Bukan Zulkifli Muhammad Ali Langsung Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Sama Contohnya kayak gini Dan ini pernah Kami sampaikan hadis ini Di depan Bapak Gamawan Fauzi Dulu si Gubernur Sumatera Barat ya Sebelum ditarik ke Jakarta Menjadi menteri dalam Negeri kita Waktu masih di rumah dinas Saya datang Dengan beberapa utusan Para ulama lainnya Dan bersama dengan Ustaz Abu Bakar Bahashir juga Kami main kurma dinasnya Makan pagi kami Waktu dua Di situ Kami bacakan hadis Nabi Sepuluh orang saja Yang Bapak pimpin Sepuluh orang saja Bapak pimpin Ada diantara mereka Yang tidak menjalankan Kewajiban syariat agama Padahal dia Muslim Contohnya ada yang tak sholat Bapak duluan Yang akan ditanya oleh Allah Ada yang berzina Bapak duluan Yang akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang membuka jilbab Bapak dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang tak makan Akhirnya mencuri Bapak yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Karena kamu Padahal kamu Pemimpinnya Nah ini Sementara tentang Masalah suami Apabila Istrinya Berbuat dosa Dia tahu Dia biarkan Dia tidak mendidik istrinya Sehingga dosa terus dibiarkan Dan terus Istrinya melakukan dosa Suaminya mendapatkan dosa Apa yang dilakukan oleh Istrinya Karena apa Karena istri itu Dalam wilayah Kekuasaannya Yang bertanggung jawab Di hadapan Allah Adalah sang suah Sang suami Begitu Beda Kalau suami yang berbuat dosa Di luar sana Istri tidak kena Mengenak dengan dosa itu Kecuali Istri yang menghasungnya Bang Kalau kita masih miskin-miskin Begini aja Adik akan minta cerai dari abang Akhirnya suaminya korupsi di luar Barulah Dosa itu Suaminya dapat Istrinya juga Dapat Bang pokoknya abang Jangan coba-coba poligami ya Abang boleh jajan dimana saja Tapi jangan coba-coba poligami Ini dosa istri dapat pak Karena istri yang memprovokasi suaminya Untuk jajan Jajan dalam artian ini kan artinya Selingkuh kan Kamu boleh bersina Dengan siapa saja Tapi jangan berpoligami Nah ini kalau istrinya yang menghasung Seperti ini Dan suami lakukan Istri baru dapat dosanya Tapi kan istrinya enggak Suaminya aja yang nakal di luar Suaminya buat dosa Ya tanggung sendiri oleh suami Namun istri Dalam wilayah kekuasaan suami 100% Ibarat Allah yang kami muliakan Karena itu Dalam hal ini Rasulullah yang mengatakan Bukan Amba Allah Dan Rasul tak akan Mungkin beliau akan Menentang ayat Ayatnya kan begitu tadi Perlu diketahui Allah sendiri menyatakan Rasul itu kami turunkan Untuk menjelaskan Ayat Salah satu fungsi Nabi diturunkan adalah Diutus oleh Allah adalah Merinci apa yang global Dalam Al-Quran Namanya adalah Tafsilul Mujmal Tafsilul Mujmal Apa yang global dalam Al-Quran Nabi lah yang merinci Contoh Allah perintahkan sholat Bagaimana cara mengerjakan sholat Ada enggak dalam Al-Quran Enggak ada Adanya cuma dalam Hadis Itu Nabi yang mencontohkan Lalu setelah itu Nabi berkata Ayo kalian semua Perhatikan saya sholat ya Setelah selesai Nabi melaksanakan sholat Lalu Nabi berkata Kepada para seluruh sahabatnya Sholatlah kalian Seperti kalian melihat Saya sholat Ya Itu namanya Tabiyinu Al-Mubaham Menjelaskan Apa yang kabur Merinci apa yang global Ya Mengecualikan Apa yang umum Dan sebagainya Ini salah satu Fungsi Nabi diutus Untuk menjelaskan Al-Quran Litu bayina linasi Manuzila ilaihim Engkau diutus Saya Muhammad Agar engkau menjelaskan Kepada manusia Apa-apa dalam Al-Quran Yang diturunkan Kepada mereka Jelas Sampai disini Baik Kalau ada pertanyaan yang lain Mungkin dari Jemaah Masjid Ada yang mau bertanya Baik Ini ada pertanyaan terakhir Bismillah Assalamualaikum Abu Ya Ya Lingkungan kerja saya Sangat tidak baik Untuk keimanan Setiap hari Saya mendengar orang bergunjing Kadang saya tidak bisa Menghindari Jadi ikut-ikutan juga Berlangsung setiap hari Itu Bu Ya Apa baiknya Saya resign saja Terjawab langsung Itu dia jawabannya yang benar Kalau tak mampu Merubah keadaan Tak bisa mewarnai lingkungan Sementara perintah Allah Kutipa alaikum Fil kitab An iza sami'tum Ayatillahi Yustazzaubiha Wa yukforbiha Fala taku'udu Ma'ahum Innakum Izan mitluhum Ya Apabila kamu Mendengar Ayat-ayat Allah Di olok-olok Di ejek Apabila kamu Ada di suatu majlis Yang dosa Dibuat di sana Fala taku'udu Ma'ahum Kamu tidak boleh Duduk bersama mereka Innakum Izan mitluhum Sesungguhnya Kamu Akan ikut Berdosa Seperti mereka Dok Remeduit Bi 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 Bi